Saya baru tiba di Napito, Ibu Kota, Myanmar. Dan begitu saya tiba di Napito dan sambil menunggu pertemuan pertama dengan Pak Lima Angkatan Bersenjata Myanmar, maka saya mendapatkan briefing mengenai perkembangan pembangunan rumah sakit Indonesia yang berada di Merauu Rahim State. Pembangunan ini telah dimulai dan tahap pertama pembangunan rumah sakit Indonesia telah selesai, berupa pengurukan tanah agar rumah sakit ini tidak rentan dari banjir dan juga pembuatan pagar. Tahap kedua menurut rencana akan dimulai pada bulan September ini, yaitu berupa pembangunan ruangan untuk para dokter dan perawat. Diperkirakan pembangunan tahap kedua ini akan selesai dalam waktu dua bulan. Setelah tahap kedua selesai, maka pembangunan rumah sakit akan memulai tahap ketiga berupa pembangunan gedung utama rumah sakit. Dapat saya sampaikan bahwa bangunan rumah sakit Indonesia ini menempati tanah sekitar 8.000 meter persegi dan luas bangunan lebih dari 1.000 meter persegi. Keberadaan rumah sakit ini sangat diperlukan bagi wilayah merauh di Rahean State. Dan proses pembangunan rumah sakit ini melibatkan para pekerja yang tidak hanya terdiri dari orang-orang Rahean, tetapi juga oleh orang-orang muslim. Sehingga melalui pembangunan rumah sakit ini sekaligus proses rekonsiliasi, ketegangan komunal dapat diturunkan melalui kegiatan ekonomi pembangunan rumah sakit. Dan inilah tampak depan rumah sakit Indonesia yang sedang dibangun di wilayah merauh di Rahean State.